Inilah Y2K bagi orang Yahudi Dimana mereka akan mendirikan singgah sana Tuhan mereka Dimana lagi kalau bukan di Palestina Yerusalem Kenapa harus Palestina? Karena Palestina adalah pusat jantung dunia Jantung dunia itu Palestina Karena Palestina menghubungkan tiga benua Afrika, Eropa, dan Asia Siapa yang menguasai Palestina? Dia menguasai dunia Dan tidak ada artinya Palestina Without Yerusalem, tanpa Yerusalem Dan tidak ada artinya Yerusalem Tanpa sinagog Yahudi Dimana sinagog Yahudi ingin mereka bangun? Di atas Mesidil Aso Qiblat kita yang pertama Mereka invisible hand Zionis Yahudi Mereka punya agenda besar Tidak boleh ada yang menghalangi agenda besar Namun agenda besar ini sudah dibuka terang-terangan oleh Donald Trump Inilah agenda besar Inilah final Final Dari Zionisme Internasional Berdirinya sinagog Yahudi Di atas Mesiril Aqsa Kan itu puncak gerakan Zionis Zionisme itu adalah kembalinya Zionis Yahudi ke Bukit Zion Kembalinya bangsa Yahudi ke Bukit Zion Kenapa harus ke Bukit Zion Karena Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan segera turun di Bukit Zion Karena milenium ketiga ini Harusnya Sehingga sana Tuhan berdiri bagi mereka Di tanah Syam Palestina Tapi sampai sekarang sudah 300 terowongan dibuat Gempa sudah diujicobakan Kok gak hancur-hancur itu Mesiril Aqsa Mereka tidak tahu Mereka tidak tahu ke Mesiril Aqsa ini dihalangi Dijaga oleh para malaikat Nah ini endingnya Nah agar dunia tidak konsen ke sana Bikin drama dengan urusan rumah tangga negara masing-masing Kasus pelecehan Al-Quran lah Penistaan Islam lah Penistaan ulama lah Sekarang apa lagi? Pembunuhan para ulama Saya ingin membahas apa yang dikemukakan oleh Donald Trump I have determined That it is time To officially recognize Jerusalem As the capital Of Israel While previous presidents have made this a major campaign promise They failed To deliver Today I am Delivering I've judge this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long overdue step to advance the peace process and to work towards a lasting agreement. Israel is a sovereign nation with the right, like every other sovereign nation, to determine its own capital. Acknowledging this is a fact is a necessary condition for achieving peace. Inilah arti dari pernyataan Donald Trump. Hikmah yang bisa kita petik, makna yang dikandung dari tersirat pernyataan Donald Trump tadi. Today I recognize that the Jerusalem is the capital of Israel. Maksudnya, memberikan izin kepada Benjamin Netanyahu untuk mewujudkan segera apa yang menjadi cita-citanya. Ya, ini cita-citanya Bapak Ibu. Miriam. Mengenai pernyataan Ibu. Kawam moving oleh bosания Zeng. I musterima Bapak Ibu. dan k southbound после gemisai, Dan kepaPים kerana yang lini sisi. selamat menikmati terima kasih dia berkata banyak kemajuan yang sudah kau raih tapi ada satu yang belum berubah mesayah belum juga datang kenapa itu kan kata-katanya jenis Yahudi punya ambisi untuk menguasai dunia ini sering saya sampaikan dia jadi ke proyek program yang pernah ternyata diakui oleh seorang misionaris di Indonesia, saat itu dia terang-terang, setelah masuk Islam kita terbik akbir bersama, di Sumedan beliau menyampaikan apa yang Ustaz sampaikan betul, itu rahasia kami sebetulnya, saya dapatkan ini dari buku-buku Yahudi, diantaranya desain Yahudi atau kandak Tuhan Max E. Diamond Max E. Diamond, itu orang luar negeri, tapi dia benci kepada gerakan Zionis Yahudi, dia membongkar Zionis Yahudi, gerakan seperti apa, diantaranya dibahas masalah ini, Masehi tidak lebih dari 3000 tahun 3000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium 1 milenium artinya 1000 tahun, hari ini kita berada pada milenium ketiga milenium ketiga inilah yang disebut dengan Y2K, Y2K kadang orang mengenalnya sebagai era kebangkitan teknologi, globalisasi dan informasi bukan, itu kamuplase Y2K syarat berbuatan ideologis arti Y2K adalah year of the Yesus kingdom bagi orang Kristen bagi orang Kristen jadi 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat adalah tahun bagi berdiri-nya kerajaan Yesus Kristus di muka bumi maka singgah sana Yesus harus sudah ada sebelum 2000, tahun 2000 Masehi faktanya Yahudi pun tidak bisa membuat ini bagi orang Yahudi sama dengan pemerintahan pusatnya agenda-agenda negara di dunia harus sesuai dengan agenda Yahudi jika berseberangan habislah Indonesia sero government-nya juga inilah Y2K bagi orang Yahudi dimana mereka akan mendirikan singgah sana Tuhan mereka dimana lagi kalau bukan di Palestina di Yerusalem kenapa harus Palestina karena Palestina adalah pusat jantung dunia jantung dunia itu Palestina karena Palestina menghubungkan tiga benua Afrika Eropa dan Asia siapa yang menguasai Palestina dia menguasai dunia dan tidak ada artinya Palestina tanpa Yerusalem tanpa Yerusalem dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa sinagog Yahudi dimana sinagog Yahudi ingin mereka bangun di atas Mesjidil Asa Qiblat kita yang pertama ingat Bapak-Ibu sekalian ini Qiblat kita yang pertama Rasulullah sebelum menghadap ke Mekah ketika masih berada di Madinah setelah Islamirat Rasulullah SAW menghadap ke sini 16-17 bulan setelah turun surat Al-Baqarah 144 menghadap ke Mesjidil Haram Mesid ini menjadi mesid pertama Digunakan sholat asar menghadap ke Kaabah Tadi kemana-mana para sahabat Kaum musim ini ada di Palestina sholatnya Ayo lupa tonggong-tonggong Lupa haruf-haruf Karena kiblatnya Kita mau sholat disitu kemana aja gak apa-apa Tapi setelah turunnya Sholat al-Fatul 144 semuanya menghadap ke Kaabah Apa yang terjadi? Pernyataan Donald Trump ini Artinya memberikan izin kepada Yahudi Untuk menghancurkan mesid ini Dan mereka ganti dengan sinagog Yahudi Ini nanti yang akan berdiri Dan ini kesepakatan Yang antara Yahudi dengan Amerika Bahwa sinagog yang akan dibangun seperti ini Mereka akan bersambung menyambut Tuhan mereka Mesayah atau Al-Masih Pernama sekalian Kalau ini terjadi dan kita masih hidup Malulah kita dihadapan Allah Kita mayoritas tidak bisa melindungi kiblat kita yang pertama Lebih baik kita sudah syahid ketika ini terjadi Namun apa yang terjadi perang sekalian Insya Allah Mimpi Yahudi ini tidak akan terjadi Bapak Ibu yang akan mati Allah Tahun 1947 PBB memutuskan membagi dua Palestina 56 persen bagi Israel 44 persen bagi Palestine Maka Palestina yang tadinya Mayoritas Di Kuasai kaum muslimin Berubah menjadi Di kuasai Israel Nah ini Palestina di tahun 1946 Yang warna hijau ini kaum muslimin Yang warna putih ini adalah Israel Yahudi Tidak lebih dari 8,5 persen Maka satu tahun Setelah PBB menyatakan Kalau Palestina dibagi dua Untuk Israel dan kaum muslimin Maka warna putih ini Israel Setiap bulannya Setiap bulannya seribu sampai lima ribu orang Yahudi Diungsikan setiap bulan ke Palestina Terjadilah okupasi Perampasan wilayah Kaum muslimin yang mempertahankan rumahnya Dibantai Disiksa Habislah para muslimin Dan hari ini bisa kita lihat Israel menguasai Palestina Dari dua belas provinsi di tanah Palestina Tinggal satu provinsi yang belum dikuasai mereka Gaza Begini nasib Indonesia Jika Cina dibiarkan Ini nasib umat Islam Indonesia Jika Cina dibiarkan Dan sekarang 70 persen tanah di Indonesia Milik Cina Cuma 30 persen tanah di Indonesia Milik orang Indonesia sendiri Pribumi Saya ingat kepada hadis Rasulullah Rasulullah Kiamat tidak akan terjadi Sehingga kalian berperang Dengan satu bangsa Sendal-sendal mereka terbuat dari bulu Mata mereka sipit Juluduhum ahmar Kulit mereka merah Zungfal unuf Beda irungan Wajah mereka bulat Seperti Tami Yang terpotong Kira-kira bangsa mana Berlinding Kiamat sudah dekat Allah Allah